Terima kasih. Jadi aspal mengelupas akhirnya berinisiatif dari teman-teman komunitas untuk mengurup aspal yang telah terkelupas. Ini menjadi seperti ini tapi juga kurang sempurna juga. Ini lampu merah di sekitar Balai Besa Tasik Maju ini. Ini sudah banyak yang hancur. Oke kita jalan, kita menuju ke arah. JLS sekarang. Saya berangkat lebih pagi ya. Teman-teman ini sekarang jam setengah tujuh pagi. Kalau biasanya vlognya saya pasti sore ya teman-teman ya. Siang atau sore begitu. Oke saya mencoba untuk pagi. Apakah jam segini? Sekarang tujuh ini sudah ada kegiatan pengerjaan proyek Risa Selatan ya. Kita coba, kita cari tahu. Tidak ada kegiatan pengerjaan proyek Risa Selatan. Kalau kita coba, kita lihat pertunjukannya sukaran. Tidak ada kegiatan pengerjaan proyek Risa Selatan. Masukkan pengerjaan proyek Risa Selatan. Andai-risa selatan juga ketika jalan-risa 100 men-teman. Matahari baru muncul di sebelah timur sana, posisi di atas bukit ya. Ternyata sekarang kita sudah memasuki GLS yang saat ini sedang dikembangun dan oh keren 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 sekarang jalannya sudah ada sudah di cat ya apa namanya ini trotornya sementara yang di sebelah barat di sebelah kanan kita Masih belum, masih di asaran cat ya, tapi ya sebelah kanan sudah di cat. Nah ini ya, teman-teman keren mantap. Oke, berarti masih baru kemarin kayaknya ya, kemarin sore gitu ya. Apa, pengecatan rotawar ini baru dimulai kemarin sore. Nanti hari ini juga akan dikerjakan juga, nanti hasilnya akan jauh lebih panjang gitu ya teman-teman ya. Sementara di sebelah kiri kita ada tumpukan batu keringil kecil-kecil begitu, ya gitu nanti fungsinya adalah untuk menutup bahu jalan di samping kanan juga samping kiri GLS kita ini. Sedangkan kegiatan yang lain seperti yang kita lihat ini, selain pengisian bahu jalan, bahkan keringil kecil-kecil itu, pemadatan dan lain sebagainya juga, di sisi yang lain juga trotowar sedang dikerjakan juga. Karena kita masih sangat pagi, jadi belum ada kegiatan di pagi hari ini ya teman-teman ya. Biasanya memang jam 8 pagi sih kalau nggak salah ya. Kita melihat teping di sebelah kiri atau di depan itu ditutup pakai semacam repal gitu, tapi transparan. fungsinya adalah untuk menahan teping dari longsor. Kan sering hujan ya, curahnya juga lumayan. Sehingga perlu pakai penahan seperti ini, supaya tidak longsor tepingnya yang belum, yang masih stabil gitu ya. Masih putih. Terima kasih telah menonton Asfal sudah oke Hanya saja untuk pengurukan Di samping kanan dan samping kiri Masih proses begitu Kemudian yang sebelah kanan kita ini Mulai pengaspalan ya Maksudnya begitu awal gitu dasaran Untuk masuk ya di kawasan ini Pantai Pasir Oh iya Pantai Pasir Putih Pantai Simbaroje dan Pantai Mutiara Oke kita fokus ke GLS ini Sudah banyak dump truck yang berjajar Di sana Kita mulai naik teman-teman Kita jadi harus tambah kecepatan Terima kasih telah menonton Nah disini sudah di asfal Sejauh ini Asfal sudah nyambung gitu ya Kita coba untuk terus Aduh masih terputus Oh disini Oh disini Oke Asfal terputus disitu Kita coba lurus aja dulu Mumpung belum ada Giatan pengerjaan teman-teman Kalau pekerja sudah datang Kita juga merasa Tidak enak ya Kita khawatir Dianggu mereka gitu Ini agregat kasar ya Masih belum Belum agregat akhir Si awal-awal dan kanung kiri juga Masih belum ada Masih proses ya Pengerjaan Untuk ininya Apa namanya Slogan Ini beda lagi Selapanya Agak luas Seperti sungai kecil Teman-teman Berarti tinggal dikit ya Yang belum teraspal Tinggal dikit teman-teman Oh keren Disini sudah teraspal Saya jujur baru Baru Sekali ini ya Untuk Melihat langsung Pengaspalan awal Yang sebelumnya sudah dikerjakan Yang ini Sekarang kita lewat ini Yang sebelumnya kita belum Perasa sama sekali Oh pantesan Yang cukup paling lama Dikerjakan di sisi ini Di titik ini Karena Batu Ini batu dibelah Gunung batu dibelah Luar biasa Ya gak sampai 100 meter Ya tadi ya Aspal tadi ya Teman-teman ya Yang belum teraspal Maksudnya Gak Gak sampai 100 meter Bener yang dikatakan Pak Bupati kemarin Kalau lebaran sudah bisa dipakai Lebaran sudah bisa digunakan Teman-teman Bener itu Jalan ini maksudnya Mantap Wow Saya jadi merinding Serius Pertama kali ini Saya lihat ini Kita Kayaknya kita hampir Nyampe di Tumpah Untang Teman-teman Kayak Iya Tumpah Untang Dia bener-bener Itu Pelabuhan Pelabuhan Apa namanya Pelabuhan Meniaga Di situ Berarti dekat Sama Tumpah Untang Sekarang kita Terus Terus Viewnya Viewnya Pemandangannya Luar biasa Teman-teman Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Tumpah Terima kasih. Sebentar kok, saya jadi bingung. Iya benar. Oke, oke, oke. Benar, kita sudah nyampe di tempat otang sekarang. Jadi di sebelah kiri kita ini adalah tempat otang yang luas ya, sekitar ada kurang lebih hampir 1 hektar teman-teman ya, di sebelah kiri kita ini. Dan rencananya di area inilah nanti akan dibangun, res area. Jadi memang harus ada res area di sepanjang calur rintah selatan ini. Jadi apabila ada pengguna jalan yang jauh, kita mau pergi santa ke bregi, bisa mampir di sini nantinya teman-teman ya. Oke teman-teman, masarannya sudah mulai menduk dan agak krimis sedikit. Sementara kita menyusuri GLS-nya ini hanya sampai di tempat otang ya, teman-teman, dari bregi ke tempat otang gitu. Dan kali kita akan lanjut sampai pantai gemak, kelatan dan lain sebagainya wilayah. Kurang lebihnya demikian. Saya Widayah Yeni Negara, mohon diri, mohon pamit. Dan saya kiri dengan Assalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa. Assalamualaikum Wr. Wb.